IMPACT FAMILY IMPACT IN THE WORLD THROUGH HEALTHY FAMILY Shalom sahabat IMPACT FAMILY Yang dikasih Tuhan Saudara apa kabar Bagaimana doa saudara hari ini Apakah Saudara ada kekhawatiran Ada ketakutan Saudara pada waktu Nehemiah Memberikan minuman Kepada raja mukanya muram Jadi raja bertanya Ini Nehemiah Fasal 2 Mengapa mukamu muram Walaupun engkau tidak sakit Engkau tentu sedih Hati Lalu aku menjadi sangat takut Saudara Kalau Raja mengatakan sesuatu Karena Tidak berkenan Raja itu bisa marah Raja itu bisa melakukan Ya apa yang raja mau Jadi disini Nehemiah khawatir Dan dia takut Dia katakan ya Aku menjadi sangat takut Nah saudara apa yang dilakukan Kalau takut ya Memang dia mulanya menjawab dulu Dia berkatakan Hiduplah raja Untuk selamanya Bagaimana muka Bagaimana mukaku tidak muram Kalau kota tempat Pekuburan nenek Moyangku telah menjadi Rerun Tuhan Dan pintu gerbangnya Habis Dimakan api Ya Lalu Kata raja Jadi apa yang kau inginkan Maka aku berdoa Kepada alas semesta langit Berdoa Jadi ini merupakan Doa yang kilat Nah saudara Pada waktu kita Khawatir Apa yang bisa kita lakukan Ya berdoa Ya pada waktu kita takut Ini kan dia ketakutan Takut banget ya Ya berdoa lah Tuhan tolonglah Ya kan Sebelumnya dia sudah berdoa Supaya Dia mendapat belas kasihan Dari raja Dan disini dia hanya bilang Tuhan tolonglah Ya doanya tidak diulang-ulang lagi Apalagi di depan raja Begitu ditanya Langsung dia harus bisa Menjawab Dan dia menjawab Jika raja menganggap baik Dan berkenan Kepada hambamu ini Utuslah aku Ke Yehuda Ke kota Pekuburan nenek Moyangku Supaya aku Membangunnya Kembali Ya jadi Saudara Disamping Ini doanya Dia Menunjukkan hubungan dia Dengan Tuhan selalu Jadi saudara Kita tuh hubungan dengan Tuhan Kalau dekat Begitu ya Dalam keadaan Apa saja Kita berseru kepada namanya Kita berseru kepada Tuhan Ya jadi doa Tidak memang Tidak harus Doa yang tutup mata Doa yang panjang lebar Tapi doa Singkat Kilat Juga Ini suatu doa Menunjukkan hubungan Yang dekat dengan Tuhan Nah kemudian Dia juga dilihat Disini sebenarnya Dia itu Pandai ya Bicara dengan Atasan itu Jangan Kita jangan Terlalu Jadi kita tuh Mesti Bisa bicara Ya Bahasa-basi Juga ya Tapi Ya memang Harus begitu Kepada orang Atasan itu Kita harus Memuji dia dulu Atau Mendapatkan Perkenanan Dari hatinya Kalau dia hatinya Tidak senang Dia tidak bisa Mengabulkan permintaan Nah itu sebabnya Dia bilang Jika raja Berkenan Ya Jadi dia Dia tahu Kalau raja Tidak berkenan Wah Menakutkan sekali Jadi dia Jika raja Menganggap Dan berkenan Kepada hambamu Ya Jika raja Berkenan Ya ini juga Mesti mengajar Anak kepada orang tua Ya Kalau meminta sesuatu Ya Kalau papa boleh Ya Kalau mama boleh Jadi Kelihatannya itu Ya memang Sopan Harusnya begitu Sopan santun Jadi mari kita Mengajarkan juga Kepada anak-anak kita Cerita ini Ceritakan Supaya mereka tahu Mau bicara Sama atasan Itu begini Kalau mau bicara Sama orang tua Juga ya Jadi Memang Mengambil hati dulu Ya Kalau raja berkenan Kalau raja merasa Ini pantas Gitu ya Lalu dia Mintanya Aku Diutus Gitu ya Diutus ya Boleh gak saya pergi Saya pengen kesana Saya mau main Ya gitu Orang tua Kesel Ya Tapi kalau Papa Mama Ya Kalau menurut papa Gimana Kalau menurut mama Gimana Baik gak ya Kalau saya ikut ini Ikut itu Nanti ya Mereka memberi pertimbangan Ya Lalu Di sini Lalu raja Nanti memberi pertimbangan Ya Pada waktu itu Pada waktu itu Ya Dalam keadaan Sesingkat itu Dia Langsung Menyampaikan Isi hatinya Kan kemarinnya Sudah berdoa Supaya Mendapat Belas Belas Kasihan Ya Dari Orang ini Orang ini Raja ya Nah Akhirnya Dia menyampaikan Keinginan dia Dan Raja Mengabulkan Dia diutus Dan dia dikasih bekal Banyak juga ya Kan ditanya Perlu apa aja Lalu dia sebutkan Perlunya apa-apa Dan Diberikan semua oleh Raja Gak ada yang ditolak Nah Jadinya itulah Caranya kita Berkomunikasi Kepada Allah Dan juga Cara berkomunikasi Kepada Atasan kita Ya Apalagi orang yang berkuasa Begitu ya Nah Saudara Pada waktu kita Mempelajari firman Tuhan ini Kita belajar Juga untuk hidup kita Ya Bagaimana kita Menyenangkan hati Tuhan Bagaimana menyenangkan Sesama kita Atasan kita Ya Kepada orang lain juga Tuhan Terima kasih Tuhan Karena melalui Membaca firmanmu Ini kami tahu Bagaimana harus Menyenangkan hati Tuhan Menyenangkan hati Orang yang Kami layani Dan juga Kepada sesama Sehingga Permohonan kami Dikabulkan Terima kasih ya Tuhan Biarlah Kami hidup Kami selalu dekat dengan Engkau Dalam keadaan apa saja Kami mohon Tuhan Tuhan yang menyertai Khususnya Orang yang sedang takut Orang yang sedang khawatir Tuhan tolong Mungkin ada yang sedang sakit Takut Menghadapi operasi Tuhan Tuhan tolong Juga Khususnya Dalam keadaan Peperangan Dalam keadaan Tuhan tolong Orang yang sedang Berperang saat ini ya Tuhan Baik Israel Dengan Hamas Juga orang-orang Palestina Yang banyak menjadi korban Tuhan tilik mereka Tuhan menghiburkan mereka Dan Kami juga Untuk Rusia dan Ukraina Tuhan juga tilik mereka Banyak tiga antara mereka juga Supaya Tuhan Sertai Supaya orang-orang Para pemimpin ini Mau berdamai Hamas mau menyerahkan Orang-orang yang disandera Dan Israel Menghentikan Peperangannya Terima kasih Tuhan Dan menama Yesus Amin Ya saudara-saudara Sampai berjumpa pula Ciao Impact family Impacting the world Through healthy family